Asyop resmi memperkenalkan House of Champions dan juga jersey terbarunya di tahun 2024 ini. Acara launching ini dihadiri oleh Menfora Dito Ariotejo dan juga para stakeholder sepak bola nasional. Presiden Asyop Adi Prima Sharif membangun ini dengan tujuan untuk fokus memajukan sepak bola nasional di mana nantinya akan ada homeschooling untuk semua aktivitas sepak bola terintegrasi. Akademi Sepak Bola Asyop secara resmi memperkenalkan House of Champions atau Dormitory dan juga jersey terbarunya di tahun 2024 ini. Acara launching yang berlangsung di Asyop Training Ground Sentul, Jawa Barat dihadiri oleh Menfora Dito Ariotejo dan juga para stakeholder sepak bola nasional. Peluncuran Dormitory dan juga jersey 2024 tak lepas dari dukungan stakeholder diantaranya Bank Mandiri serta Sompok Insurans. Adi Prima Sharif selaku Presiden Asyop mengatakan bahwa Asyop membangun semua ini dengan tujuan fokus memajukan sepak bola nasional. Di mana saat ini Mandiri Asyop Training Ground Sentul sudah berdiri asrama dengan tagline House of Champions beserta fasilitas lainnya dan juga nanti ada homeschooling di mana semua aktivitas sepak bola terintegrasi di sini. Mandiri Asyop Training Ground ini adalah dua lapangan yang berukuran FIFA, lalu ada gym, lalu ada klinik, ada classroom, dan di sini ada dormitory juga ada classroom di mana nanti ada homeschooling. Jadi semua aktivitas sepak bola sudah terintegrasi di satu lokasi. Jadi semoga yang masuk ke sini, yang bersekolah di sini, yang berlatih di sini, itu dalam satu fokus untuk kemajuan sepak bola. Selain itu, CEO Sompok Indonesia Eric Nemitz mengatakan bahwa Asyop telah berkontribusi besar dalam perkembangan sepak bola. Dia juga yakin para pesepak bola muda ini nantinya akan lebih maju di tahun-tahun mendatang. Dan setelah ke setelah, kami melihat ke sukces dan kejahuan Asyop. Jadi kami sangat gembira dan kami ingin menghormati Asyop untuk kebibuat yang mereka membuat kembang 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 kembang. We also believe that this is a very important contribution to the development of young kids when they grow up to learn how to work together, how to work in the team and that's why we are very happy that we can support this activity of ASIOP and we feel with this step and the new infrastructure and the new opportunities also for players the success of ASIOP will probably even grow further in the next years to come. Tim Liputan Sport Today